Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Pelatih Persib Bandung, Louis Mila memberi respons soal tudingan pemain Maung Bandung banyak bersandiwara membuang waktu dalam laga Liga 1 lawan Arema FC. Louis Mila menilai kondisi dan energi pemain di babak kedua sudah terkuras di babak kedua. Selain itu banyak benturan yang terjadi selama pertandingan sehingga berpengaruh pada kondisi pemain. Saya pikir wajar di babak kedua kondisi kami memburuk, kami memanfaatkan setiap transisi. Dan itu menguras energi pemain. Laga sangat sulit dan juga banyak kontak terjadi di laga. Arema menekan kami, tetapi tim kami juga main disiplin dan sabar. Saya rasa para pemain terus menjaga fokus sepanjang laga dengan kesabaran, terutama di babak kedua, tutur Louis Mila dikutip dari Detik Sport. Namun Louis Mila juga tak menampik bahwa aksi mengulur waktu merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah laga sepak bola. Ia juga mencontohkan laga-laga sebelumnya saat momen tersebut terjadi. Untuk membuang waktu. Malah ada pemain Persib yang lihai bersandiwara, Daisuke Sato. Dia bagus menjadi pemain sinetron. Saya menegaskan pemain Arema jangan seperti itu. Kalau kita buang waktu, itu bisa dibalas dengan menyakitkan. Ujar putu gede. Kemenangan Persib atas Arema membuat Maung Bandung naik ke posisi kedua klasemen Liga 1. Mereka berjarak satu angka dari PSM Makassar yang jadi pemuncak klasemen. Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa. Salam olahraga. Selamat menikmati.